Pada bulan September 2022, pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Kebijakan ini sengaja diambil oleh pemerintah sebagai dampak dari naiknya harga minyak dunia dan pengurangan subsidi BBM pada APBN. Untuk mengantisipasi imbas dari penyesuaian harga BBM tersebut, pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial khususnya bagi warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Dana yang disiapkan bagi para penerima manfaat yang jumlahnya lebih dari 20 juta penerima manfaat tersebut adalah sebesar 12,4 triliun rupiah. Seluruh dana ini akan disalurkan dalam dua tahap. Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantalan sosial berupa uang tunai kepada masyarakat. Untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli akibat semakin terasanya beban ekonomi, karena berbagai hal terkait kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Tahap 1 dan 2 diberikan masing-masing sebesar 300 ribu rupiah, sehingga totalnya 600 ribu rupiah untuk 20,65 juta KPM. Pemerintah menyiapkan dana 12,4 triliun rupiah dalam penyaluran BLT-BBM. Besarnya uang yang harus disalurkan dalam bentuk tunai, pos Indonesia pun mengantisipasi dari sisi pengamanannya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iryana, simbolis menyerahkan BLT-BBM yang perdana kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Sentani, Papua. Hari ini kita telah memulai pembagian BLT-BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan, perbulannya diberikan 150 ribu, jadi totalnya 600 ribu, dan diberikan 2 kali, 300 ribu rupiah. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura, di Stani, Jayapura. Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri BUMN Erick Thohir turut mendampingi Presiden menyalurkan BLT-BBM ini. Penyaluran BLT-BBM melalui POS Indonesia dilakukan dengan 3 cara. Seperti halnya ketika POS Indonesia sukses menyalurkan bantuan sosial berlabel BLT Minyak Goreng di bulan April 2022. Kami mempunyai sistem dan komitmen dan people yang mampu menjalankan tugas ini sesuai dengan SLA yang kita sepakati. Sehingga kepercayaan yang diberikan tentu tidak kita sia-siakan dan berharap pemerintah nanti tahun depan bisa, ya kita tidak berharap sebetulnya ada kesulitan-kesulitan ekonomi lagi, tapi seandainya ada pun itu kita siap menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan. Karena memang fund distribution ini adalah DNA-nya POS ya. Dari dulu kita juga sudah melakukan ini, hanya saja sekarang dengan sistem digital, dengan dashboard yang real-time online itu membuat pemerintah lebih percaya kepada kami ya. Terutama akuntabilitas kita dalam menyediakan data. Setiap saat pemerintah bisa memperoleh data itu tanpa harus minta. Karena mereka kita sediakan dashboard online real-time dan dapat dipertanggungjawabkan data-datanya. Pihak Kemensos menggandeng kembali POS Indonesia karena pengalaman sebelumnya dalam penyaluran Bansos. Kementerian Sosial mengapresiasi kinerja POS Indonesia yang mampu mengantarkan bantuan tunai secara door-to-door. Dengan pengantaran langsung ke rumah KPM, maka uang bantuan dapat langsung digunakan KPM untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berselang tiga hari, Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Tanimbar. Presiden mengecek langsung proses pemberian BLT BBM di kantor POS Saum Laki di Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar. Presiden juga menjelaskan bahwa semua perhitungan dan kalkulasi terkait BBM. Ya, tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp600.000 untuk 4 bulan. Jadi diserahkan untuk 2 bulan di depan, sudah diserahkan. Untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, ini di Sam Laki. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik. Pemerintah akhirnya resmi mengurangi subsidi pada BBM, yaitu Pertalait dan Solar, per 3 September 2022. Imbasnya, harga BBM naik. Harga BBM Pertamax non-subsidi juga resmi naik. Sebanyak 100 KPM perwakilan penerima Bansos menerima BLT BBM di kantor pos Bandar Lampung. Jumlah ini terdiri dari 80 KPM yang berasal dari Kecamatan Pahoman dan 20 KPM berasal dari Kecamatan Enggal. Presiden dan rombongan kembali memantau langsung penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai destinasi agenda kerja. Dalam agenda kerjanya, Presiden serahkan bantuan sosial berupa BLT BBM, Bansos Sembako, dan Bansos Peserta Program Keluarga Harapan atau PKH. Tidak hanya BLT BBM, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan terus menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para penerima manfaat, khususnya para pekerja dengan syarat tertentu. Dari 16 juta penerima, saat ini pemerintah melalui KEMNAKER menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU. KEMNAKER menggandeng pos Indonesia untuk menyalurkan BSU yang dialokasikan ke 3,6 juta pekerja di seluruh Indonesia. Sampai hari ini BLT BBM yang sudah tersampaikan kepada penerima itu sudah 5.999.567 di 431 kabupaten dan kota. Sudah dimulai semuanya, memang baru kurang lebih 5.900.000, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya, tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil. Kemudian juga dalam waktu hanya kurang lebih 1 minggu sudah bisa menyalurkan seperti itu. Dan juga bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4.122.000 dari 16 juta yang akan diserahkan. Ya, saya kira jelas. Kunjungan Presiden dan rombongan untuk bisa memantau langsung proses penyaluran BLT BBM kepada warga yang mendapatkan BLT BBM tentu merupakan wujud dari keseriusan pemerintah dalam proses pemberian bantalan sosial dari penyesuaian harga BBM kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak dikunjungi oleh Presiden dan rombongannya? Apakah memang sesuai dengan target yang diharapkan? Ikuti terus Mosaic BLT BBM. Penyaluran BLT BBM terus dikebut oleh POS Indonesia terutama dengan target penyaluran realisasi di akhir bulan September 2022. Oleh karenanya penyaluran bukan hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi juga di pedesaan bahkan hingga di daerah 3T. Terdepan, tertinggal, dan terpelosok. Oleh karenanya POS Indonesia menggerakkan seluruh anggotanya untuk bisa menyalurkan bansos khususnya BLT BBM sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Sebanyak 63.000 KPM di kota Solo menerima BLT BBM yang disalurkan oleh PT POS Indonesia. Penyaluran di kota Solo dimulai dari Kelurahan Kauman dan Kelurahan Kampung Baru. Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi kantor POS cabang utama Solo untuk mengambil bantuan yang diberikan pemerintah. Satu persatu rumah KPM yang masuk dalam daftar penerima didatangi petugas POS. Cukup banyak KPM yang tinggalnya berbeda dengan alamat KTP. Petugas POS harus mencari alamat KPM hingga bertemu langsung. Jadi memang ini terjadi peningkatan ya, kalau sebelumnya di bantuan minyak goreng kita 98,3 persen, kali ini bisa melebih 99 persen. Itu karena disiplin, jadi kami sekarang sudah tahu teman-teman di operasional itu juga sudah sangat paham bagaimana menyalurkannya dengan cepat. Dan tadi disiplin monitoring ya, tiap malam kita monitor masalahnya di mana, tinggal berapa, bagaimana cara memecahkan solusinya, itu tiap malam. Dengan sangat detail dan rutin begitu ya, sehingga Alhamdulillah di dua minggu pertama ini bisa lebih dari 99 persen. Nah tentu ke depan sih harapannya Desember kita minimal mempertahankan apa yang sudah kita capai. Dan kalau bisa kita tingkatkan lagi terutama yang daerah 3T ya, terjauh, terluar. Kemudian yang hari ini mungkin masih belum bisa cepat, nah kita coba carikan cara agar lebih cepat lagi khususnya daerah 3T, saya rasa itu. Para KPM khususnya lansia dan disabilitas, Senada merasa terbantu karena bantuan uang tunai yang diberikan pemerintah ini diantar langsung ke rumah. Mereka tidak perlu mendatangi lokasi penyaluran, tentu karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan. Perasaan saya ya senang lah Pak, bersyukur kepada Bapak-Bapak, mengasih ke saya uang hadiah, ya sikit banyaknya saya terima, bersyukur Alhamdulillah Bapak, bisa ingat saya kemari. Penyaluran BLT BBM di Sulawesi Utara diawali di kota Manado dan di susul sembilan kota dan kebupaten lainnya, yang masuk wilayah kerja pos Indonesia cabang Manado. Meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sintaro, Sangihe, Talaut, Kota Tomohon, dan Kota Bitung. Seperti di Kelurahan Wanea dan Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado, ratusan KPM menerima BLT BBM yang digelontorkan pemerintah pusat. Warga yang datang sebelumnya telah menerima undangan yang dari petugas Kelurahan bahwa yang bersangkutan masuk daftar penerima BLT BBM ini. Jumlah penerima BLT BBM di Minahasa Utara sebanyak 10.890 KPM, Di antaranya kecamatan Air Madidi sebanyak 2.133 KPM, Kauditan 2.711 KPM, Tatelu 2.411 KPM, dan Likupang sebanyak 3.635 KPM. Kantor pos Pontianak menjatuhkan 38 titik penyaluran BLT BBM per hari di tiap-tiap kantor pos, komunitas, dan pengantaran langsung kepada KPM Lansia dan Disabilitas. Setiap hari rata-rata 38 titik di tiap-tiap desa, di kantor pos, di komunitas, dan kita ada pengantaran langsung juga bagi penerima manfaat yang defable atau sakit, atau sudah jumbo, kita antar sampai ke rumah-rumah juga. Selain di Sulawesi Utara, daerah 3T lainnya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Penyaluran Bansos itu dilakukan di kecamatan belakang Padang, jadi para KPM-KPM dari pulau-pulau datang ke sini, dan tentunya itu ada biaya, seperti disampaikan Pak Yudi. Dengan bekerja sama dengan Pak Camat di sini, Pak Camat membantu kami memfasilitasi perahu yang bisa digunakan bersama-sama, tentu dengan aparat tadi ya, Mbak Binsa, Pak Camat, Pak Kuran, sebagainya. Kita bisa menyisir mendatangi pulau-pulau tersebut, sehingga KPM bisa terima utuh, dan itu sangat disyukuri oleh KPM, karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi ke pulau belakang Padang. Nah, itulah strategi paling utama. Strategi berikutnya tentu karena tidak ada transportasi yang reguler, kami harus menyewa ya. Nah, menyewa juga ada di beberapa daerah tentu, kami selain berkoordinasi dengan Pemda, juga berkoordinasi dengan TNI ya. Jadi, dan TNI juga banyak membantu kami memberikan prioritas. Sebagai daerah yang masuk kategori 3T, banyak pulau di provinsi Kepulauan Riau yang menjadi beranda depan negeri. Salah satunya adalah kecamatan belakang Padang yang terdapat beberapa pulau yang masuk kategori terdepan dengan berbagai keunikan masing-masing. Jadi, dari pulau-pulau itu harus ke belakang Padang hanya untuk mengambil BST, dulu Rp300.000. Biaya yang dikeluarkan untuk satu kali dari pulau itu ke sini, taruhlah dari pulau Terung, pulau Kasu, itu kurang lebih Rp50.000. Mbak, sekali jalan, kemudian kembali Rp50.000. Tentu di sini mungkin perlu makan atau minum di belakang Padang. Kurang lebih hampir Rp200.000, jadi yang dibawa tinggal Rp100.000, Mbak. Saya mewakili masyarakat belakang Padang mengucapkan terima kasih tentunya, perhatian dari pemerintah, terutama juga mungkin penyalur dalam hal ini PT POS, bisa menerima, apa namanya, keluhan-keluhan masyarakat kami. Karena memang seperti kita ketahui, masyarakat kami ini sebenarnya penjaga batas negeri, saya katakan. Beberapa daerah terpencil juga ada di wilayah regional satu POS Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terdata sebanyak 424 KPM di Desa Jaring Halus, tinggal di salah satu pulau terdepan di Kabupaten Langkat. Kita sengaja datang ke Kecamatan Secanggang, lebih khususnya adalah Desa Jaring Halus. Jaring Halus, di mana di sini ada sekitar 424 penerima BLT BBM. Kenapa kita terus datang ke sini? Karena kita melihat bahwa ini adalah cara yang untuk kita bisa memberikan kemudahan kepada para penerima KPM, penerima BLT, bantuan agar dia tidak harus keluar biaya. Kenapa? Karena kalau harus keluar mengambil di Kecamatan, maka mereka harus naik perahu lagi, naik pompong, dengan biaya sekitar 13.000 satu orang, dan akhirnya bolak-balik mereka akan keluar kurang lebih sekitar 100.000. Maka ini menjadi cara yang kita lakukan untuk bisa membantu mereka. Para KPM gembira dengan kedatangan petugas pos karena mereka tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mengambil BLT BBM ini. Jika para KPM harus mendatangi kantor kecamatan untuk mencairkan bantuan, akan memakan waktu dan biaya. Rasanya sangat senang, boleh beli beras, beli susu anak, harapannya ke depan lebih ditingkatkan lagi lah Pak. BLT BBM juga diantar langsung ke rumah KPM yang lansia dan disabilitas. Penyaruan BLT BBM di seluruh Indonesia bukanlah hal mudah, butuh koordinasi dan monitoring yang intensif dilakukan, terutama untuk wilayah 3T, karena dibutuhkan upaya lebih besar untuk bisa menyalurkan di daerah-daerah tersebut. Lalu seperti apa? Kemudian upaya dan target pencapaian penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh POS Indonesia? Ikuti terus Mosaic BLT BBM POS Indonesia. Hingga akhir September 2022 penyaluran BLT BBM sudah berada di atas 90 persen. Namun demikian POS Indonesia terus mengoptimalkan target yang telah dibebankan oleh pemerintah. Residen Jokowi Dodo pun tidak berhenti untuk melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap penyaluran bantuan sosial yang diantaranya adalah penyaluran BLT BBM. Di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kantor POS Cabang Utama Kupang, Nusa Tenggara Timur, mendistribusikan BLT BBM kepada masyarakat. Hingga daerah terpencil di kota Kupang terdapat 14.005 KPM. 651 KPM diantaranya harus diantar langsung ke rumah atau door-to-door. Presiden kembali kunjungi kantor POS untuk meninjau langsung penyaluran bantuan sosial, termasuk BLT BBM. Di kantor POS di Jalan Asia Afrika Bandung, Presiden menyapa langsung KPM dan menyampaikan pesan untuk penggunaan uang bantuan ini. Yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta. Jadi sudah berapa? 65,6 persen. Memang masih terus berjalan. Dan yang sampai selesai. Dan untuk yang BLT BBM, yang sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai. Penyaluran bantuan sosial di Bandung ini juga sekaligus pemberian bantuan subsidi upah atau BSU pada golongan pekerja yang telah terdata di BPJS Ketenaga Kerjaan. Kemarin kita sudah melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Sosial. Kita sudah kata kalah mengakhiri penyaluran BLT BBM ini dengan capaian di 98,48 persen dengan Rp20.384.441 penerima. Nah ini prestasi tersendiri buat PT POS Indonesia yang patut kami syukurin. Ini semua tidak terlepas dari bantuan ya, semua pihak ya. Tidak hanya kami ya, dari PT POS Indonesia, tapi Kementerian Sosial, Dinas Sosial di masing-masing daerah, aparat, pemerintah ya. Semua membantu kita ya, untuk melakukan percepatan sehingga masyarakat yang terdampak dari penyesuaian BBM ini bisa terbantu dengan adanya BNT BBM ini. Kunjungan Presiden di pertengahan Oktober 2022 adalah Balikpapan. Dalam agenda kerja meninjau calon Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo menyempatkan meninjau langsung penyaluran BLT di kantor POS Balikpapan. Presiden menambahkan penyaluran BLT BBM telah mencapai 98,4 persen dan bantuan subsidi upah sudah tersalurkan sebanyak 80 persen. Sebagai BBM kami tentunya berharap pemerintah terus memberikan amanah ini melalui PT POS Indonesia untuk keberlangsungan ya, keberlangsungan PT POS Indonesia yang sudah hadir di Indonesia 276 tahun mbak ya tahun ini. Jadi harapan kita pemerintah bisa terus memberikan kepercayaan ini kepada PT POS Indonesia. Kemudian tentunya masyarakat juga mari bersama-sama kita. Nantinya kalau pemerintah memberikan ini bersama-sama kita menjaga amanah ini untuk bisa sukses lah ya. Jadi masyarakat bisa terbantu. Pemerintah juga sebagai pemberi amanah kepada kami terpuaskanlah bahwa kinerja yang kami persembahkan juga kinerja yang bagus, yang terima. POS Indonesia kembali membukukan catatan api dalam mengemban amanah khususnya dalam proses penyaluran bantuan sosial. Presiden dan legislatif pun memberikan apresiasi baik atas capaian positif yang telah dibukukan oleh POS Indonesia. 98,4 penutupan program kerja yang dibukukan oleh POS Indonesia tentunya merupakan nilai yang membanggakan. POS Indonesia pun terus belajar dari proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan mulai dari bantuan sosial tunai, bantuan sosial sembako, bantuan langsung tunai minyak goreng dan yang terakhir adalah BLT BBM. Demikian Mosaic POS untuk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di Mosaic POS selanjutnya. Saya Brigitte Manohara, Salam POS, POS Indonesia juara! Sampai jumpa lagi di Mosaic POS. Sampai jumpa lagi di Mosaic POS. Sampai jumpa lagi di Mosaic POS.